Oke Om, namanya siapa nih Om? Baik, nama saya Dhani, dari Bekasi nih Jauh-jauh dari Bekasi ke MGK Oke, ini Om, tadi pakai setir apa sih Om? Ini tadinya pakai setir Fortuner Oh ya, ini Nova Ticotium ya, Om ya? Betul, Ticotium Oke, ini kenapa Om pengen ganti setir kayak gitu Om? Karena, apa ya, biar lebih keren aja Karena ada pedal shift disini Nah, terus tadi pedal shift aktif Om ya? Terima kasih ya Oke, iya Mantap Mantul, mantul bener ini Pemasangannya tadi berapa lama Om? Kira-kira Om? Cepet sih Cepet ya? Anak-anak juga, nggak terlalu rewel di sini Next project apa nih Om? Next project, ganti fog lamp, punya velfire Mantap, oke Ya Om, ntar diuntung main-main ke toko lagi Om ya? Siap Hati-hati Om Ya, siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobby Specker Raitem Om Kali ini, saya gerakan customer yang bawa Innova Kalau untuk tahun 2019 Terus, kali ini kebetulan ada Innova tipe Q Tuh ya, setirnya udah kita pakein Fortuner Fortuner yang pedal shift Ya, VRZ Om Oke Jadi ini dia Nah, ini untuk cruise control Ya, ini untuk cruise control nggak bisa Karena ini bensin Om Jadi yang bisa hanya untuk yang tipe diesel Oke, sebelum kita lihat ke dalam Saya mau lihatin dulu mobilnya nih Nah ya, tipe Q Om Tuh, udah termasuk Innova yang langka nih Oke, jadi ini udah beres Langsung aja kita tes ya Untuk kefungsian dari pedal shiftnya Oke, kita masuk aja Ya Oke, ini dia Ini pedal shiftnya Om Oke ya, ini pedal shiftnya Ya, ini yang bagian plus Ini bagian minus Oke, disini fungsi pedal shift adalah untuk Transmisi manualnya versi Matic ya Jadi untuk mengetesannya gampang aja Tinggal kita pindahin aja ke posisi S Ini kan D Kita geser ke kanan itu posisi S Dan disini Om bisa langsung lihat Itu ada S4 S4 dan kalau saya tarik pedal yang bagian plus Itu dia akan nambah sampai S6 S5, S6 Oke Nah, kalau saya tarik yang pedal bagian minus Atau sebelah kiri ini Dia akan turun sampai dengan gigi 1 Atau speed 1 ya Ini yang saya tarik Nggak kelihatan ya Gimana ya cara hampir kelihatan Nah, gini nih Nah, ini saya tarik S5 S4 S3 S2 S1 Oke Jadi dia berfungsi normal Jadi Kita nggak perlu Ngerubah giginya di bagian sini lagi Om Karena dia sudah berfungsi di bagian pedal shift nya Oke, ini sebenernya sayang banget Sorry, maaf Pake sandal jepit nih Sorry banget nih kalau Nggak bisa cruise control Karena emang basicnya Tipe bensin ini Belum bisa cruise control Bisa sebenernya Cuma harus banyak sekali Part-part yang harus diganti Agar dia support gitu Beda dengan yang Tipe diesel Kalau tipe diesel Dan Kita bisa nyebutnya dengan plug and play lah Oke Jadi itu dia Ya Kita coba sekali lagi Oke, boleh Kita coba sekali lagi Bagian plus kita tarik S2 S3 S4 S5 S6 Bagian minus kita tarik S5 S4 S3 S2 S1 Oke Mantul ya Mantap betul Setirnya berfungsi dengan baik Kita balikin lagi Ke Ke parkir Terus kita Apa lagi ya Kita coba ini deh Tombol audionya Karena ini kan udah berganti setir Nah, kita harus coba keseluruhan Ini untuk radio aja deh Mana radio Di sini aja kita cari Nah, HDMI Ini radio nih FM1 Oke, ini ada lampunya juga om Ya, sama sih Kayak Innova tipe Q juga Cuma dia versi lebih sedikit gagah aja Karena ini punya Fortuner ya Untuk volume Bisa Dikecilin Bisa Ganti channel Bisa Ganti channel lagi Bisa Mode tadi bisa Telepon Telepon harus masuk dulu ya Ini kan bisa Cuma harus masuk dulu Telepon Baru nanti bisa ngangkat via dari sini Ataupun matiin dari sini Oke, nah untuk MID Ini MID nih om Ini MID ya Ini geser Fungsi ya Ini om bisa liat di bagian speedometernya Ini gesernya Geser Ya Info-infonya complete Bisa di scroll up Scroll down Trus back Bisa juga Ini Back Oke, jadi MID pun berfungsi dengan baik Oke Jadi itu aja om Bagi om yang mau seperti ini Innova nya Dari tipe G pun bisa Dari tipe paling rendah Tipe G sampai Venturer Venturer aja yang tipe tertinggi Belum ada pedal shift Dan Cruise control om Bayangin ya Sangat kurang Jadi kalau itu bisa diaplikasikan Oke om, sekian dari saya Tentang Innova tipe Q Innova langka Di tahun 2019 ini Bagi yang mau seperti ini Bisa langsung kontak WhatsApp Nomornya ada di bawah ini Kalau seandainya WhatsAppnya lama dibalas Itu bisa langsung datang ke toko aja om Atau langsung telepon oke Nah Kalau mau follow Instagram Ada di bagian sini Instagram Ya, itu info-info lebih terupdate di sebagian sini Oke om Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh